Intro Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengusnahkan barang bukti hasil penanganan dari 900 perkara selama periode 1 tahun. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Ima Desudarmawan mengatakan, perkiraan nilai pembarang yang dimusnahkan mencapai 7 piliar rupiah. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika, senjata tajam, senjata api, telepon genggam, rokok, dan hasil olahan tembakau lainnya. Adapun dalam pemusnahan barang tersebut dilakukan dengan berbagai cara, khusus sabu dan obat-obatan dihancurkan dengan mesin insinerator. Barang bukti senjata tajam dan senjata api dihancurkan dengan menggunakan gerinda. Sedangkan untuk rokok, tembakau ilegal, ganja, dan barang lainnya dibakar di dalam tong hingga hangus. Tepunggi itu sendiri adalah hasil lahir dari perjalanan penerbangan yang harus dihancurkan. Baik itu terhadap badan, baik itu terhadap penerbangan genggam, maupun terhadap barang bukti yang dinyatakan untuk dilepas untuk dipusnahkan. Sebagai pertanggung jawaban, kita sejumlah di atas tanah-tanah pengusnahan barang bukti secara serentak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!